Halo semuanya, balik lagi sama Gowen di FPL62. Hari ini gue balik lagi mau membahas mengenai MPL Fantasy, sebuah game analisa dan strategi menyusun tim sepak bola impian kalian. Nah yang buat MPL Fantasy sendiri berbeda dari game-game fantasy lainnya, nah yang pertama lo bisa main game fantasy dari berbagai liga di dunia, jadi gak cuma liga-liga besar, tapi bahkan kemarin Champions League sampai sekarang, nanti Euro 2020, lo bakal bisa nyusun tim fantasy lo. Nah yang kedua, hadiah MPL Fantasy ini langsung lo terima setelah pertandingan selesai. Jadi gak harus nunggu satu season baru terima hadiahnya, tapi lo langsung bisa terima hadiahnya setelah pertandingan itu selesai. Dan yang terakhir, pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru lagi karena lo gak cuma nonton, tapi lo juga merasa terlibat dan juga nyusun tim fantasy lo dan ngumpulin poin-poin untuk MPL Fantasy. Gak berhenti di situ aja, tapi MPL Fantasy ini juga memiliki hadiah berupa berlian kemenangan. Jadi berlian kemenangan ini bisa lo tarik menjadi saldo gopay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang, 1 berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo gopay atau saldo link aja. Jadi lo bisa langsung pake hadiah dari MPL Fantasy ini buat beli kuota, beli data, atau beli apapun yang berhubungan dengan bola sesuai dengan hobi dan kesukaan lo. Nah pokoknya jangan sampe lo ketinggalan pertandingan-pertandingan seru yang ada di MPL Fantasy, terutama minggu depan kan udah ada Euro 2020. Jadi pastinya di MPL Fantasy juga bakal ada pertandingan-pertandingan Euro 2020 yang pastinya seru banget. Dan lo harus wajib ikut biar gak ketinggalan dan bisa menangin berlian kemenangan. Nah buat kalian yang udah gak sabar, pingin langsung download MPL Fantasy, langsung aja ke browser kalian, ketik id.mpl.live.flashfantasy. Tapi sebelumnya gue juga perlu kasih tau kalau MPL Fantasy ini baru bisa di Android. Jadi untuk yang pengguna iOS, sabar aja karena pastinya MPL Fantasy juga bakal terus ngembangin aplikasinya. Oke nextnya, jadi gue bakal langsung aja tunjukin gimana cara download MPL Fantasy sampe lo bisa nyusun tim lo sendiri. Oke sekarang langsung aja gue kasih tau lo gimana cara download MPL Fantasy dari download sampe bisa nyusun tim. Nah yang pertama lo langsung aja ke browser lo semua dan ketik id.mpl.live.flashfantasy kayak gue disini dan langsung aja masuk ke website dari MPL itu sendiri. Kemudian disini di halaman utamanya langsung aja kalian klik download sekarang kemudian nanti akan muncul notifikasi dimana kalian tinggal pencet download aja. Disini karena gue udah download dia nanya lagi apakah gue mau download lagi jadi gue disini gak download lagi tapi untuk kalian kalian ketik aja download oke. Dan setelah kalian download kalian tinggal langsung install aplikasi MPL aja dan tinggal buka aplikasi MPL di HP kalian. Oke disini karena gue udah download aplikasi MPL gue langsung masuk ke aplikasinya dan gue juga udah login. Tapi lo semua harus inget pastiin lagi kalau lo mau login pake nomor yang nyambung sama account Gojek lo. Karena nanti harga kemenangannya bisa kita ambil pake akun GoPay kita jadi nyambung ke account Gojek kita. Jadi sekali lagi pastiin nomor yang kalian gunakan adalah nomor yang nyambung sama account Gojek kalian. Setelah masuk ke aplikasi MPL disini langsung kalian pilih aja menu fantasy kedua disini dan kalian bisa langsung milih pertandingan apa aja yang mau kalian ikutin dan nyusun tim untuk MPL fantasy-nya. Disini karena menurut gue pertandingan paling seru adalah England melawan Kroasia nanti di Euro 2020 yang masih 8 hari lagi disini gue langsung klik aja untuk pertandingan itu dan setelah kalian klik kalian bisa langsung milih kontes apa aja yang mau kalian ikutin. Kayak misalnya disini ada total hadiah gabungannya mencapai 20 beli kemenangan ada yang 30 macem-macem. Pokoknya kalian tinggal pilih aja mau ikut kontes yang mana. Disini karena gue belum terlalu yakin gue bakal masuk yang 1 diamond dulu aja nih. Kalian pastiin pilih 11 pemain yang kalian pikir bakal mencetak poin fantasy paling banyak ya pastinya. Nah disini nih peraturannya sekali lagi gue kasih tau kalau MPL fantasy itu maksimal karena ini cuma 2 tim maksimal 1 tim itu atau 1 negara adalah 7 pemain. Jadi kalau disini gue mau pake pemain Inggris gue maksimal pake 7 pemain Inggris dan 4 pemain Kroasia. Begitupun sebaliknya ya. Jadi disini kalian bisa langsung pilih dari keeper back mid sampe ke strikernya. Nah di MPL fantasy sendiri juga kalian bisa urutin ini kayak di short ya anggapannya bisa kalian urutin dipilih olehnya kalian pencet aja nah kalian langsung keluar tuh dipilihnya paling banyak adalah Aaron Ramsdale Jordan Pickford Jordan Henderson dan lain-lainnya. Disini juga kalian ada kredit kalian bisa urutin kreditnya kredit disini adalah value pemain tersebut jadi kalian disediakan 100 kredit atau maksimal 100 value dari tiap pemain ini sendiri ya jadi kalian pasti juga harus nyesuaiin sama kredit yang tersisa ini. Oke karena gue mau nyusun tim disini langsung aja gue cari dulu analisisnya dan datanya untuk kita nentuin pemain yang bakal main di tim fantasy kita khususnya pas match England melawan Kroasia. Oke jadi langsung aja kita analisis kedua tim ini Inggris dan juga Kroasia. Nah disini pertama-tama gue mau bahas kedua tim ini dari segi produktivitas dalam mencetak goal disini gue pake data dari Lin FPL shoutout juga buat Lin FPL yang gue udah izin ke dia buat gue mau pake data ini dari dia jadi buat kalian yang mau info-info Euro 2020 juga boleh banget cek Twitter dia di Lin FPL jadi data ini gue ambil dari dia dan ini datanya dipake selama kualifikasi Euro 2020 nah bisa diliat bahwa jelas Inggris bahkan punya produktivitas dalam mencetak goal disini bahkan lebih tinggi dari semua negara yang akan bersaing di Euro 2020 nantinya dengan rata-rata mereka mencetak goal ini 4,6 goal per pertandingannya sedangkan Kroasia bisa dibilang agak di tengah-tengah disini dengan 2,1 goal per pertandingannya tapi perlu diingat kualifikasi itu terjadi di 2019 dan bisa dibilang gak bisa jadi satu-satunya patokan kita dalam memilih tim pastinya kemudian bisa diliat disini dari grup juga sebenernya mereka agak berbeda ya Kroasia bisa dibilang lumayan lebih sulit daripada Inggris sendiri dan dari Inggris Hurricane ini bisa dibilang juga sebagai top scorer dan juga aset yang wajib dimiliki menurut gue jadi selain itu forward untuk Inggris sendiri gue gak tau siapa lagi yang pasti bermain selain Hurricane kita harus tunggu pastinya dari beberapa uji coba-uji coba lagi dan juga info-info dari mungkin dari Southgate itu sendiri mengenai timnya dan ya pemainnya punya kualitas jadi pastinya antara bench dan juga starting agak sulit dalam memilih mereka dan kalau dari Kroasia sendiri gue pastinya suka dengan Perisik dan juga ada satu nama yang menurut gue menarik yaitu adalah Vlasik yang belum tentu mungkin sebenarnya mungkin belum tentu starting tapi dia sendiri di kualifikasi mencetak 3 gol dan juga berhasil mencetak 11 gol di musim ini untuk timnya di Liga Rusia dan juga pastinya menarik adalah Modric dan juga Kovacic yang tentunya sebagai set-piece taker ya mereka ngambil free kick dan juga ngambil penalti pastinya berpotensi untuk mendapatkan goal ya dan juga poin lebih tinggi jadinya gue tertarik dengan beberapa nama tersebut untuk Inggris gue pastinya suka dengan Hurricane nextnya gue akan bahas dari segi defensifnya oke berikutnya dalam kita bisa menentukan pemain bertahan siapa aja yang kita bakal masukin di MPL Fantasy pastinya kita mau ngeliat data dari secara defensif kedua negara ini atau bisa dibilang data kebebolan ya dari dua negara ini selama kualifikasi Euro 2020 nah bisa dilihat selama kualifikasi Inggris juga lebih baik secara defensif dibandingkan Kroasia walaupun gak jauh angkanya 0,75 untuk Inggris dan 0,85 untuk Kroasia itu sendiri dan sekali lagi ini gak bisa jadi satu-satunya patokan dan mungkin kalau lu mau lihat pertandingan yang lebih dekat lu bisa lihat UEFA Nations League sebenarnya kedua negara ini juga finish di posisi ketiga dan walaupun bisa dibilang lagi-lagi grupnya Inggris agak lebih gampang daripada Kroasia itu sendiri tapi Kroasia cukup banyak kebebolannya disini sampai 16 gol di UEFA Nations League di babak grup dan Inggris gak segitu banyak menurut gue jadi harusnya defender Inggris bisa kita jadikan pilihan ya dan juga untuk Kroasia dengan data kebebolan yang lumayan banyak gue gak ragu dalam menggunakan back dari Kroasia tapi ada satu nama yang menurut gue bisa kita jadikan pilihan yaitu adalah Love Friend nah nextnya gue akan bahas juga kemungkinan atau expected line up dari kedua negara tersebut oke yang pertama udah ada expected line up yang gue ambil dari drophound.com disini bener-bener kita jadikan ini sebagai salah satu pertimbangan aja karena ini juga belum pasti bener juga dan setidaknya kita jadi ada patokan dalam memilih tim fantasy kita oke untuk Inggris sendiri disini expectednya mereka bakal pakai formasi 4-3-3 walaupun pastinya juga ada kemungkinan mereka pakai formasi 3-5-2 ataupun semacamnya tapi dari Inggris sendiri gue yakin dengan salah satu pemainnya yaitu Harry Kane untuk di posisi forward biasanya gue not sure siapa yang bakal main karena pastinya mereka bakal nyesuaiin sama formasinya juga kemudian untuk midfieldnya juga gue lumayan pedi sama Mason Mount yang bakal main dan juga mungkin Philips sebagai CDM yang bisa menemani Mount ya untuk nyimangin Mount yang Mount yang agak lebih agresif dan Philips yang agak lebih defensif menurut gue Philips juga opsi yang lumayan oke dan juga gue sebenernya tertarik juga sama Grealish karena Grealish sendiri kan kita tahu eksplosif dan ini udah sembuh dari cederanya menurut gue Grealish juga salah satu pilihan yang menarik banget buat midfield dari England itu sendiri nah untuk backnya sendiri gue lumayan yakin sama Shaw mungkin di back kirinya Maguire sama Stones di back tengahnya menurut gue tiga pemain itu ya mungkin ya bisa dibilang start ya walaupun kita tak tahu Shaw juga kompetisi sama Chilwell Maguire juga ada Minx disitu kan ya jadi gue rasa pastinya persaingan buat masuk starting Inggris itu kan lumayan berat ya dan sayangnya trend Alexander Arnold atau TA ini cedera kemarin waktu friendly match jadi menurut gue dan dia dipastikan gak bisa ikut Euro ya karena keluar sampai 4-6 minggu jadi menurut gue karena Southgate ini punya kesempatan buat manggil satu nama lagi gue sih kurang yakin kalau dia bakal manggil back kanan lagi gitu kan udah ada pilihannya jadi gue rasa dengan tiga back kanan yang tersisa yaitu Walker Stripier sama Riz James gue lebih favor ke Riz James buat start karena kita tahu sendiri penampilannya di final kemarin solid banget walaupun Walker sebenarnya juga ya cuma gue lebih suka sama penampilan dari Walker itu sendiri nah untuk Keroasa sendiri disini dari Draft Hound bilang kemungkinan mereka akan pakai formasi 451 dengan pastinya 2 sayap mereka akan cenderung naik ya disini jadi lebih mirip 433 sih menurut gue dan disini gue juga agak kurang yakin sama Pak Salik yang akan main jadi talisman mereka jadi satu striker di depan begini gue rasa formasinya akan lebih mirip ke 433 jadinya Modric Brozovic sama Kovacic yang akan main di tengah dan Perisic pastinya bakal naik disitu dan 2 depan lainnya gue belum yakin karena banyak banget nama yang bisa ngisi posisi itu sebenarnya kayak Flasic Brekalo dan juga bahkan Kramaric yang bisa ngisi posisi itu jadi gue sendiri dengan lini tengah Inggris yang bisa dibilang lumayan sedikit karena Gerard Stoutgate banyak bawa back gue bakal manfaatin midnya ke Kroasia oke setelah data-data yang gue tampilin tadi gue sekarang udah mengambil 11 pemain yang menurut gue paling bagus buat tim MPL Fantasy kita di match England lawan Kroasia disini karena gue bilang tadi backnya Kroasia menurut gue agak kurang jadi gue akan lebih maksimalin lini pertahanan gue sama pemain-pemain dari Inggris itu sendiri kayak dari keeper gue bakal ngambil Pickford yang menurut gue bakal start dan disini gue pake formasi 352 ya jadi gue bakal pake 3 back yaitu ada Shaw Rhys James dan juga Lovren jadi gue disini pake 2 back dari Inggris dan 1 back dari Kroasia untuk Shaw sendiri gue gak yakin dia bakal main sebenernya tapi kalo gue pribadi gue lebih suka Shaw dan juga Rhys James sama aja sebenernya belum tentu main cuma gue juga lebih suka Rhys James untuk bisa dibilang dapet attacking threatnya lumayan tinggi ya dan 1 back tengah yang menurut gue pastinya solid dari Kroasia adalah Dejan Lovren nah di midfield sendiri gue pake formasi 352 jadi bakal ada 5 mid dan mid sendiri gue bakal banyak ambil dari pemain Kroasia karena kita tau Inggris juga ngambil midnya juga agak dikit midfield di Inggris juga secara formasi gue rasa gak bakal se-explosif dari Kroasia jadi gue bakal maksimalin sama beberapa pemain Kroasia disini kayak ada Modric, Kovacic sama Perisic gue bakal ambil 3 dari Kroasia dan juga 2 dari Inggris Inggris sendiri gue bakal ngambil mount yang menurut gue pastinya solid dan juga gue suka sama Grealish untuk Kroasia gue bakal ngambil Modric sama Kovacic yang menurut gue jadi side piece taker pastinya dan Perisic yang ya di intermilan gue menurut gue juga lumayan oke jadi gue bakal masukin dia nah untuk 2 slacker di depan gue bakal ngambil 1 dari Inggris dan 1 dari Kroasia yaitu Harry Kane sama Kramarik untuk Kini sendiri gue bisa yakin banget dia bakal main tapi untuk Kramarik kita harus liat lagi infonya seperti apa tapi sejauh ini gue bakal ngambil Kramarik daripada beberapa pemain penyerang Kroasia lainnya oke gue rasa sekian video gue untuk kali ini untuk lo semua juga jangan lupa untuk nyusun tim MPL Fantasy kalian terutama di match England lawan Kroasia ini karena kalau menang bisa dapet berlian kemenangan yang pastinya bisa ditarik menjadi saldo gopay atau saldo link aja dan buat yang mau download langsung aja ke browser kalian ketik id.mpl.life slash fantasy atau linknya sendiri gue taruh di description box di bawah dan juga kalian bisa masukin kode referral dari gue yang juga udah ada di description box di bawah karena bisa dapet 20 berlian bonus jadi sekian video kali ini thank you semuanya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati